Intro Hai, good evening Harakers. Terus ketemu lagi sama Rani Sutari di Pillow Talks setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa. Kita akan ngebahas hal-hal yang mungkin selama ini Harakers tuh pengen omongin, pengen obrolin tapi bingung ke siapa. That's why aku menghadirkan ekspert-ekspert yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua Harakers. But before we do ask questions, mungkin gue pertama-tama pengen bilang makasih dulu untuk The Sultan Residence yang meminjamkan kamarnya 3 bedroom unitnya yang bener-bener luas banget dan pastinya malam hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Bapak Gobin. Hai, welcome back. Terima kasih. Apa kabar Pak Gobin? Kabarnya bahagia. Bahagia ya, soalnya kita ketemu minggu lalu juga bahagia kita membahas mengenai pernafasan. Tentang pernafasan gitu ya, tapi pada malam hari ini kita akan ngobrolin hal yang lebih deep lagi, kayaknya banyak yang tanpa perasa, tanpa disadarin. Mungkin Harakers juga sering sekali mengalami trauma di dalam hidup. Kita seru nih Pak ngomongin ya, ini tentang trauma ya kan. Dan padahal yang namanya trauma itu banyak yang kita gak sadar juga, kejadian sehari-hari ini bisa leading into trauma. Tapi before kita ngomongin tentang trauma rilisnya, sebenarnya mungkin aku pengen tanya dulu, karena Pak Gobin ini juga punya ekspertis selain menulis buku, iya. Terus juga coach, instructor untuk beriting Buteiko, iya. Tapi juga instructor untuk trauma rilis. Nah, trauma rilis ini awalnya gimana nih Pak Gobin bisa sampai ke tahap ini? Ah, ceritanya tahun 2000-an itu saya bangkrut. Trauma sih bangkrut. Itu juga trauma ya, kehilangan uang gitu loh. Kehilangan uang, punya mobil satu, habis bisnis di Jakarta, bagus, kemudian bangkrut, punya mobil satu, saya jual untuk bisnis lagi. Temen saya yang paling dekat, dia bilang, Gobin, pinjem dua hari aja uangnya. Setelah 22 tahun belum kembali. Wah, trauma nih kayaknya, trauma percaya sama orang. Dan menyedihkan dia naik mobil mewah, sementara saya gak bisa makan. Yaudah, akhirnya saya berpikir, saya kepingin tinggal di Bali. Oke. Jadi karena saya pikir kalau dari Jakarta nol, Bali juga nol, saya berangkat aja ke Bali tahun 2002. Oke. Dan apa yang terjadi? Saya cari kerjaan di Bali, lagi cari-cari kerjaan, bom meledak. Oke. Dan setelah itu tiga bulan saya di rumah sakit. Oh ya? Jadi ya, pada saat itu hampir, boleh bilang, benar-benar nyaris saya terkena bom itu sendiri. Malam itu emang saya lagi menuju ke legian, dan bom itu meledak beberapa menit saya sebelum nyampe sana. Dan malam itu saya pergi ke rumah sakit, mulai mengangkat jenazah, membantu dokter otopsi. Kemudian pada saat itu ada 202 korban dan 5.000 potongan tubuh. Dan pada saat itu memang mengumpulkan, apa itu, alat-alat yang digunakan oleh korban untuk DNA, mengumpulkan potongan-potongan tubuh itu, memandikan dan sebagainya. Selama tiga sampai empat bulan itu setiap hari bergumul dengan kesedihan, ketakutan, kemarahan yang kondisinya luar biasa di krisis center pada saat itu. Nah, karena pengalaman-pengalaman itu, kemudian ada satu solidaritas internasional untuk trauma healing di Amerika, itu diundang datang ke Indonesia. Mereka mencari orang-orang yang mempunyai dedikasi terhadap kemanusiaan. Dan saya dipilih, satu dari 20 orang itu dididik secara khusus belajar teknik trauma healing atau stress management, self-healing, yang ada sekitar 50 teknik. Dan saya kemudian belajar di situ, di mana kalau kita tahu bahwa kalau sananya ada tsunami atau ada kejadian konflik dan sebagainya, ada mungkin ada, yang meninggal mungkin ratusan atau ribuan, tapi yang trauma akan ratusan ribu. Kalau kita pakai one-on-one, kayak sisi konsultasi, kita perlu ratusan atau ribuan konselor. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita datang ke sana, mendidik orang-orang itu untuk bisa menyembuhkan traumanya sendiri dengan teknik-teknik yang ada, dan kemudian orang tersebut boleh mengajarkan kepada yang lain. Nah, terjadi kesembuhan lebih cepat dibandingkan one-on-one, seperti itu. Jadi, itu awalnya. Dan kemudian, saya menjadi koordinator di Indonesia selama bertahun-tahun, dan dari situlah awalnya saya kemudian mendalamin tentang trauma. Wow, oke. Ini ceritanya ternyata begitu deep ya, Pak. Tapi, aku sih setuju ya, karena tadi Pak Gobin sempat bilang gitu, kalau kita melakukan sesi one-on-one, mungkin kapan kelarnya? Apalagi mungkin di saat orang ini pada punya trauma di kejadian yang mungkin cukup masif gitu ya, Pak. Tapi, kalau kita bicara mungkin kejadiannya bukan yang masif kejadian seperti itu, Pak. Yang namanya trauma kan pasti mulai pas kita dari masih kecil mungkin, tanpa kita sadarin. Sebenarnya ada nggak sih, Pak, trauma, jenis-jenis trauma yang mungkin kita juga nggak sadar, tapi ini sebenarnya menyebabkan trauma yang berkelanjutan sampai di umur kita yang sekarang ini. Betul sekali. Bahwa hampir semua trauma kita itu, bukan hampir semua, tapi ya banyak sekali yang tidak kita sadari. Emosi-emosi yang mendam dalam diri kita. Tapi, kita mesti tahu, trauma itu definisi yang saya tahu adalah energi yang ngeblok di dalam tubuh kita. Oke. Yang tersumbat di dalam tubuh kita. Ini sejenis emosi biasanya yang ngeblok sehingga aliran, kalau orang China mengatakan qi atau qi, yang energi yang mengalir dalam tubuh kita itu tersumbat di situ. Di jaringan paling dalam, salah satunya di fascia atau konektif tisu. Nah, di situlah emosi itu tersumbat. Nah, ini apa aja yang terjadi? Kapan bisa terjadi? Kapan aja? Tapi, paling banyak sebenarnya di antara 0 sampai 7 tahun. Di masa-masa kita masih kecil, hubungan kita dengan orang-orang yang paling kita kasihi, biasanya adalah orang tua kita. Dimana biasanya orang tua kan sudah tahu apa baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya. Sementara anak itu berkembang apa adanya. Nah, ketika dia berkembang melenceng daripada pemikiran orang tua yang sudah terkotak-kotak gitu, maka terjadi gesekan, terjadi luka di situ. Tapi, kita nggak bisa mengutarakan karena masih kecil, dan kemudian ada satu kepercayaan bahwa kita nggak boleh membantu orang tua. Sehingga kita merepress semua masalah-masalah kita waktu kita kecil, dan kemudian muncul dalam bentuk hal-hal lain waktu kita dewasa. Seperti itu. Itu yang paling banyak. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya sudah mulai dari pas zaman kita masih kecil, tapi tanpa kita sadarin gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang jenis-jenisnya trauma itu memang juga ada banyak ya, Pak? Banyak banget. Jadi, kita itu trauma itu bisa kita alamin sendiri. Benar. Yang besar-besar, yang seperti kita jatuh dari lantai dua, atau pernah dimarahin seseorang. Bisa juga trauma yang kecil. Contohnya, waktu saya kecil, waktu SMSD gitu, teman saya yang di depan itu selalu angkat tangan gitu ya. Kemudian teman saya bilang, teman yang sebelah bilang gini, uh, sok pinter, sok, apa itu cari muka. Nah, apa yang terjadi? Ketika setelah kejadian itu, guru menerangkan sesuatu, saya mau angkat tangan, saya nggak berani. Karena si teman itu mengatakan, uh, tuh sok pinter, mau cari muka, dia sebentar-bentar angkat tangan gitu. Dia nggak ngomongin saya, dia ngomongin orang lain, tapi di depan saya gitu ya. Dan akhirnya saya takut untuk angkat tangan, karena takut untuk diomongin. Diomongin juga. Betul, itu bisa. Sehingga itu membuat saya, akhirnya pelajaran begitu nggak ngerti, saya nggak berani angkat tangan. Akhirnya kita, saya mau masuk ke fakultas kedokteran, gara-gara si Sontoloyo ini jadi nggak jadi. Bisa bayangin, itu kan kelihatannya hal kecil ya. Hal kecil, simpel. Tapi membelokkan nasib saya gitu. Nah, bisa juga trauma sesuatu yang kita dengar berulang-ulang. Contohnya orang takut naik pesawat. Sebagian, Anda tahu bahwa pesawat itu, Rani, bahwa itu adalah mode transportasi yang paling aman di dunia. Iya, betul. Daripada nyebrang jalan, lebih aman naik pesawat. Begitu banyak orang tua yang, waktu dia nyetirin anaknya ke airport, dia takut naik pesawat. Padahal naik mobil itu lebih berbahaya daripada naik pesawat. Betul, betul, betul. Tapi kenapa? Karena kalau ada kecelakaan mobil, nggak pernah diberitakan. Tapi kalau ada kecelakaan pesawat, itu beritanya sampai 3 bulan gitu. Diulang, ulang, 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 ulang terus. Seperti itu. Bahkan yang masuk, nggak, 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 yang menarik adalah bahwa, trauma itu bisa sesuatu yang kita tidak pernah alamin sama sekali. Contohnya mimpi. Mimpi? Yes. Jadi kita cuma mimpi, misalnya dikejar-kejar singa gitu. Iya, atau digigit ular gitu ya. Tiba-tiba kita langsung trauma, fobia sama ular. Padahal tadinya nggak fobia? Nggak. Iya, benar sekali. Dan bisa jadi satu trauma yang dimana, nggak pernah diceritain, tapi apa yang disebut non-verbal communication dari orang tua kepada anak. Nah, contoh seorang orang tua yang terkena peristiwa 98. Kan itu traumatis ya. Betul. Nah, orang tuanya sadar, kalau ini saya ceritakan pada anak-anak saya bisa trauma. Maka dia erat-erat pendam si trauma itu. Nah, tapi rumahnya penuh dengan tralis. Setiap kali keluar rumah, eh, tutup pintu. Masuk rumah, kemudian kunci pintu. Nah, apa yang terjadi? Itu menandakan bahwa, atau ingin menyampaikan bahwa di luar sana itu ada banyak bahaya. Di dalam rumah aman, begitu. Sehingga ketika anak itu keluar, dia mulai tegang. Dia melihat orang di luar itu jahat, atau ya pasti bisa manipulasi, dan sebagainya. Jadi dari cerita-cerita, dari dongeng, dari apapun, itu bisa menyebabkan trauma dalam diri kita. Wow, jadi memang ada beberapa jenis ya. Dari yang tadi non-verbal, terus juga yang nggak kita alami sendiri, juga ternyata bisa, gitu ya. Atau mungkin dari lingkungan yang membentuk, gitu. Ada berita-berita, terus juga... Mimpi. Mimpi, dan lain-lain. Wah, ternyata jadisnya banyak ya Pak trauma. Nah, terus kapan dong kita tahu, wah kayaknya gue udah trauma berat nih, kayaknya gue harus melakukan sesuatu untuk release di trauma itu. Gimana tuh Pak, cara taunya? Oke. Jadi, pada dasarnya, tapi sebelum kita ngomongin trauma itu harus dirilis atau apa, kita mesti tahu bahwa trauma itu terjadi, selama ini kan konotasinya buruk ya. Betul. Tapi sebenarnya trauma itu adalah sesuatu yang baik. Oh gitu ya? Ya, sebaiknya itu dalam arti apa? Kalau kita mau melihat maksud dari trauma itu terjadi, adalah dia ingin melindungi diri kita. Contoh, saya pergi ke Tanah Abang gitu ya, lagi belanja gitu. Kemudian saya ditodong. Oke, kemudian setelah beberapa saat, kemudian setelah beberapa sebulan gitu, temen saya yang bilang, ayo Bin ke Tanah Abang, tiba-tiba badan saya gemeter gitu, teringat peristiwa itu. Saya sebenarnya tubuh saya memberikan reaksi terhadap bahwa, eh, hati-hati. Maka dia memunculkan reaksi itu untuk melindungi dirinya, agar tidak terkena peristiwa itu. Bagus nggak? Bagus. Yes, mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya. Tapi ya, tentu kita nggak bisa beli belanja lebih murah, contohnya itu cerita lain lagi. Iya, iya, iya. Tapi kita mesti melihat, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah itu, masalahnya Anda harus melihat dulu trauma itu, adalah sisi baiknya bahwa dia sedang melindungi diri kita. Diri kita, ya. Iya. Yes. Jadi sebenarnya cara tubuh kita merespon adalah mencoba melindungi diri kita. Jadi si trauma ini ada sisi baiknya, tapi tentu, si trauma ini juga kalau terlalu lama dibiarkan, mungkin ini ada efek samping yang juga jauh lebih nggak baik. Iya, betul juga. Tapi ada juga trauma-trauma yang baik, seperti saya trauma miskin. Jadi saya nggak, Kalau itu saya juga nggak maaf, Pak. Jadi saya mau kerja, supaya karena saya pernah trauma miskin. Betul. Dan itu bagus kan? Itu masuk oke-oke aja kan? Jadi nggak selalu trauma itu, selalu konotasinya buruk, dan harus dihilangkan semua. Bahkan beberapa hal harus kita jaga juga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa tahu apa kita yang, maksud saya, perlu untuk dilakukan sesuatu. Ketika dia sudah mengganggu kegiatan kita, atau relation kita, atau hal-hal yang biasa kita kerjakan, kemudian hal itu terganggu oleh trauma itu, dan kita merasa tidak nyaman, pada saat itulah kita perlu untuk rilis. Tapi sebenarnya, kita mesti tahu bahwa, di kehidupan kita, itu kita itu setiap hari itu kan, terus-terusan, mengambil, mengambil trauma secara tidak sadar, melalui berita-berita, cerita-cerita. Ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan media. Sehingga, ini tidak bisa dihentikan begitu saja. We are what we eat. Ingat ya, bahwa kita adalah apa yang kita makan, dan yang paling banyak kita makan. Bukan hanya lewat mulut, tapi lewat mata dan telinga. Dan kita serap itu semua. Nah, penting banget, Anda punya trauma, atau tidak merasa punya trauma, kita punya teknik, untuk melepaskan trauma itu, setiap hari. Betul juga. Ya. Nah, teknik ini tentu ada banyak sekali, yang saya pelajarannya ada sekitar 50, yaitu ada Tai Chi, Akupressure, Polarity, EFT, The Hold, macam-macam seperti itu, untuk melepaskan energi itu, tapi yang paling sering saya, ngomongin adalah, yaitu TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. Nah, ini juga menarik nih, soalnya aku juga sempat ngobrol-ngobrol, sempat baca-baca juga, bahwa TRE ini adalah salah satu, teknik yang bisa dilakukan, sama semua orang juga, dan ternyata efeknya juga, lumayan, bukan releasing aja gitu ya, tapi ternyata efeknya juga, ada keluar di badan, soalnya kan kita selama ini, mikirnya, oh trauma, berarti ketakutan itu, terciptanya di hati, dan di pikiran kita gitu, jadi kita gak tahu, ternyata badan kita itu, ikut merasakan si trauma itu, itu apakah benar Pak? Iya, bahwa trauma, selama ini kita berpikir, bahwa itu ada di dalam pikiran, ya kan, orang, zaman dulu juga mengatakan, bahwa kebahagiaan itu adalah, di pikiran, sesuatu yang abstrak, tapi, para peneliti sekarang, neurosains mengatakan, bahwa ya, kebahagiaan kamu tergantung, dari hormon-hormon yang muncul, di dalam kepala kamu, seperti itu, nah, jadi trauma juga seperti itu, it's physically, jadi fisik, iya, jadi ada, ada sebuah sumbatan energi, di dalam tubuh kita, dan maka itu semakin tua, kita itu semakin kaku, semakin berat hidup kita, coba perhatikan, bahwa anak kecil, itu kan, gampang sekali memaafkan, iya kan, nah, dia nangis, air mata belum habis, dia udah, udah ketawa lagi, dia ngomong, saya penci sama kamu, apa adanya, saya seumur hidup, gak mau ngomong sama kamu, apa yang terjadi, dia, setelah lima menit, ngobrol, tapi kita yang sudah belajar, macam-macam, memaafkan, belajar agama, belajar etika, dan begitu banyak yang kita pelajari, sepanjang hidup kita, ketika kita udah, tua, apa, senior, ketika kita punya ada masalah, kita biasanya bilang, oh gak apa-apa kok mbak, tenang aja, udah aku lupain, tapi abis lima minal aidin, masih aja kita inget, dendamnya ada, dendamnya masih ada, artinya boh, kita setiap hari itu, belajar sesuatu yang berkebalikan, anak-anak sudah bisa seperti itu, kenapa bisa seperti itu, semakin hari ada luka batin, di dalam diri kita, luka batin itu trauma, betul, mental block itu trauma, jadi trauma-trauma itu nempel, sehingga, kita perlu untuk melepaskan, kalau enggak, apa yang terjadi, kita akan mengulangin peristiwa yang sama, peristiwa yang sama, nothing ever goes away, until it is just what we need to know, jadi kalau, dia akan terus-terusan muncul, dalam diri kita gitu, maka itu kemudian, ketika kita dewasa, kita biasanya dibajak, oleh dua atau emosi, tertentu, orang ketika terpicu, langsung marah, sama seperti gini, kalau saya punya luka di sini, saya dipukul di sini, santai, saya dicubit di sini, santai, tapi ketika di sini di toal, kamu menyakitiku, sebenarnya orang itu, tidak menyakiti kita, dia hanya memberitahu, di mana luka kita, betul, selama ini belum diobatin, maka kita akan terus-terusan terpicu, bagaimana kita tahu, bahwa orang tersebut, banyak trauma, banyak masalah, ya kalau kita sensitif, kita suka marah-marah, nyolot, senggol bacok, orang tersebut, sebenarnya banyak trauma, hat rockers, apakah kamu seperti itu, karena aku jadi merasa juga nih, kayaknya senggol bacok, dikit-dikit marah, kan sama seperti luka, begitu kepencet, langsung marah, langsung emosi, padahal sebenarnya, kalau kita dicubit di tempat lain, biasa aja, tapi ketika diginiin aja, di tempat lukanya, langsung, betul, itu trauma, jadi sebenarnya, aku juga tadi pengen nanya nih, soalnya memang, aku juga mempelajari si energi ini, bahwa si, store energy yang tadi stuck di dalam badan kita, itu menjadi trauma, dan ternyata itu bisa dirilis, karena itu juga salah satu, yang paling penting, katanya merilis, stuck energi itu, karena kan emosi itu adalah emotion, katanya gitu, energi in motion, ketika energinya, gak bergerak, akhirnya jadi stuck, dan, menimbulkan si trauma itu, nah, tapi kalau di teknik TRI ini nih Pak, si trauma release ini tuh, apakah sih, dengan terapi ini, itu si, blok-blok tadi, itu akhirnya jadi, langsung hilang, atau gimana tuh? TRI itu kan singkatan dari, tension and trauma release exercise, nah, ketika kita melakukan, kenapa saya memilih teknik ini, dari 50 teknik yang lain gitu, walaupun 50 itu tetap saya ajarkan, tapi, saya fokus di sana, karena, teknik ini tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan, visualisasi, harus, kan ketika kita punya masalah, disuruh duduk meditasi, gak semua orang modern, bisa duduk meditasi, ketika tutup meditasi, yang muncul mantan, yang muncul utang, agak susah banget sebenarnya, maka apa yang kita bisa lakukan, adalah kita tinggal terlentang, dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya, ini, gak pakai jambi-jambi, gak pakai mantra, gak pakai kepercikan air, gak pakai, model-model gitu gak, bahkan, bahkan Rani kalau datang ke kelas saya, bilang, saya gak percaya, 100% saya skeptik, gak apa-apa, saya gak perlu kepikiran, tapi saya perlu tubuh, dan tubuhnya, tubuh memang, setiap mamalia, sebenarnya bukan manusia saja, itu dibekalin, oleh kemampuan untuk melepaskan, dan biasanya lewat getaran, masih ingat gak, waktu kita kecil, kalau kita ketakutan, kita gebenter, iya, iya kan, so, cara tubuh untuk melepaskan, adalah dengan shaking itu sendiri, oh, justru ketika kita shaking, itu kita sedang melepaskan, betul, tapi ketika orang tua bilang apa, kalau sana kita mau maju ke panggung, kemudian kita shaking, orang tua bilang, shh, malu-maluin, stop, jangan gemeter, akhirnya kita tahan, so, mekanisme untuk melepaskan ketegangan, itu berhenti di tubuh kita, jadi stuck lah, itu energinya di dalam, dan apalagi, di dalam stigma kehidupan, lingkungan kita, gemeter itu adalah sesuatu yang buruk, padahal kalau kita mau melihat, kalau kita kedinginan, kita gemeter, tujuan tubuh gemeter, atau shaking itu, untuk menciptakan heat, menciptakan panas, ketika kita tegang, yoga, kemudian gemeter, tujuannya itu merilekskan si tension itu sendiri, so, emang ada 300 jenis tremor di dunia ini, tapi sebagian besar, di stigma, atau dianggap, ini buruk, nah, sebenarnya, tremor-tremor ini mempunyai maksud tertentu, terutama si tubuh yang bergetar ketika ketakutan itu sendiri, jadi sebenarnya dengan melepaskan itu adalah dengannya tadi ya, ada shaking, memang ada gerakan di badan yang tanpa kita sadarin, kita lakukan, sebenarnya itu kita sedang releasing traumanya, betul sekali, dan ini di teknik yang Pak Gobin ajarkan dengan TRE ini, tanpa apa-apa, kita dengan perluntang, itu badannya juga bisa bergetar dengan sendirinya, wah, dan itu 100%, maksud saya, saya belum pernah, ribuan orang sudah ikut pelatihan, tidak pernah ketemu satu orang, yang tidak bergetar, pasti bergetar, cuma ada yang pelan, ada yang kencang, tergantung pahala dan dosanya, tergantung seberapa banyak, kayaknya trauma yang disimpan di badan, gitu ya Pak, oh, tapi Pak, oke, ini jadi pertanyaan lanjutan nih, karena yang namanya trauma tadi memang disimpan di dalam badan, tapi seberapa banyak trauma yang bisa kita handle di badan kita, karena ketika makin banyak trauma, berarti obviously, releasing atau pelepasan trauma ini harus dilakukan berkali-kali dong Pak, mungkin cuma satu dua kali, atau gimana? Betul banget, bahwa, betul banget bahwa kita perlu untuk punya teknik untuk melepaskan, setiap hari, karena kita setiap hari kan, bikin tegang tuh, bikin trauma, nah kita perlu untuk sebaliknya, bahwa kita udah canggih banget dalam mengumpulkan, menegangkan tubuh kita itu sendiri, apalagi setiap hari, pagi bangun, nontonnya pusar, serga, patroli, siang-siang nonton ini, dan sebagainya terus, itu semua tegang, jadi setiap hari, paling nggak kita punya untuk teknik untuk melepaskan ketegangan, ketegangan itu. Oke, jadi sebenarnya at least per day ada sedikit yang bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin nggak bener-bener deep, sampai wah merilis yang tahunan gitu, tapi setiap harinya at least kita ada pelepasan dikit-dikit gitu ya. Oh pas bawang aja begitu, semakin layer by layer gitu. Nah, cuma TRI ini, kelemahannya kita tidak bisa meminta, apa itu namanya, yang mau dibereskan trauma mana. Oh gitu. Iya, jadi, oh dulu waktu sama mantan yang ketiga tuh, gue paling trauma tuh, gue mau keluar, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Iya, waktu dia shaking, dia mau beresin trauma 3 bulan lalu, atau 3 tahun lalu, atau waktu kita umur 3, kita nggak tahu. Atau dia hanya cuma mau beresin tension, bukan trauma. Iya. Iya juga kita nggak tahu. Tensionnya cuma sehari-hari nih, interaksi sama bos misalnya, sama pasangan. Iya, iya. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa milih. Oke, jadi ketika melakukan sesi pelepasan atau trauma rilis ini, sebenarnya ya let it go aja gitu, let it flow aja gitu ya. Nanti kita akan diajarin juga sebenarnya sama Pak Gobin. Tapi sebenarnya, oke Pak, kalau tadi Pak Gobin bilang, ini kan nggak bisa milih, Ran. Iya. Tapi kalau ada orang-orang yang, tapi gue tahu banget nih, sebenarnya tension atau trauma yang terjadi sama gue hari ini, sebenarnya gara-gara yang, ya itu tadi, yang utah di umur gue 7 tahun, 5 tahun udah lewek. Ada nggak Pak teknik yang memang benar-benar bisa membenahi itu dulu? Karena mungkin ketika itu belum benar, sekarang kita itu akan berulang terus gitu, penjadiannya. Betul, betul. Nah, Paulo Coelho itu pernah mengatakan bahwa, saya belajar sejak lama, bahwa ketika saya ingin menyembuhkan luka-luka batin saya, saya harus berani menghadapi mereka. Mereka. Ya. menghadapi mereka itu berarti menghadapi luka-luka itu. Ya. Jadi, artinya bahwa kita perlu menghadapi, bukan orangnya loh, bukan orangnya. Iya. Tapi rasa. Jadi kalau saya benci sama teman saya yang 22 tahun itu belum bayar, sebenarnya, saya bukan benci sama, sebenarnya kalau saya mau ketemu dia, saya nggak kepengen ketemu dia. Orang bilang trauma, saya nggak mau ketemu dia, saya benci. Sebenarnya bukan masalah ketemu atau tidak, masalahnya adalah ada kemarahan di dalam diri saya yang saya tekan. Saya nggak kepengen ketemu marah ini. Tapi marah itu ada di dalam. Iya. Di dalam diri saya kan. Saya perlu menghadapi si kemarahan ini. So, sebenarnya jadi apa yang terjadi ketika saya mengingat si wajahnya dia, Iya. Muncullah perasaan itu. Hmm. Nah, perasaan atau sensasi di tubuh kita. Nah, disitulah biasanya trauma itu di store. Nah, kita bisa melakukan disitu. Sebenarnya ada banyak teknik. Saya ngerti, tai chi bisa, kemudian teknik-teknik spirit breathing juga ada juga, dan macam-macam. Tapi, saya kan bagikan satu teknik, yang dimana, ini very simple, semua orang boleh, nggak usah pelatihan, karena kalau umpamanya teknik yang menggunakan pelatihan itu kan perlu untuk dijagain. Kenapa TRI itu harus ada, apa itu namanya, workshopnya, karena kita nggak pernah tahu meledaknya kapan, dan kemudian terjadi relapse, dan sebagainya, beberapa kasus itu, dia kembali ke trauma masa kecilnya, dia tidak pernah sadar bahwa itu terjadi, dan itu ternyata sangat-sangat berat. Terutama masalah-masalah pelajaran seksual, seperti itu kan selama ini kan ditekan, sampai akhirnya dilupakan, sampai dia nggak ingat, dan kemudian muncul di sana. Nah, pada saat itu maka itu perlu untuk dilihat. Maka itu ketika pelatihan itu, saya observasi satu persatu, dan kemudian memberikan saran apa yang harus dilakukan di rumah. Seperti itu. Wow, menarik ya, ternyata memang banyak hal yang selama ini kita surpres, kita cuma tekan saja, kita berharap itu bisa terlupakan, tapi sebenarnya itu bisa muncul, ketika kita, ya itu, benar-benar mau menghadapi ya. Aduh, ini saya jadi kepikiran nih, gara-gara Pak Gobind tadi bilang, trauma sama temannya 22 tahun. Nggak bayar-bayar hutan. Iya sih, sebenarnya kita mungkin, bukan cuma kesel sama orangnya, tapi sebenarnya sama perasaan, perasaan kita sendiri itu ya Pak ya. Kita nggak pernah bermasalah dengan, manusia itu tidak pernah bermasalah dengan apapun, dan siapapun di luar dirinya. Ah, itu sebenarnya adalah kata yang bagus. Kita bermasalah dengan ego kita, keserakaan kita, kebencian kita, ketakutan kita, kemarahan kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka itu Rani, ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar. Karena masalahnya di dalam, cari jalan ke dalam. Oh, wow. Iya, benar juga ya. Sebenarnya, apapun yang terjadi di luar kita, kita kesel sama siapa, kita marah sama siapa, tetap balik-balik lagi itu adalah, di dalam. Di dalam kita. Emosinya di dalam. Iya, jadi kalau mau beresin, beresin di dalam dulu. Nah, coba sekarang Pak Gobi jelasin. Gimana caranya nih kita, padahal kan keselnya sama orang lain. Biasanya kita jadi kayak pengen marah-marah gitu. Pengen, ah emang dia nih yang kayak gini, ABCD gitu. Gue kesel banget, gara-gara dia begini, begitu gitu. Betul. Nah, tapi gimana aja, biasanya kan ada orang yang bilang gini, ketika kamu mengekspresikan, si emosi kamu itu gitu ya, sebenarnya it's actually healthy gitu. mengeluarkan emosi itu, sebenarnya sehat gitu. Tapi, kata Pak Gobi, enggak ran, kita harus beresin juga di dalam kita. Nah, gimana nih Pak, ini kayaknya agak-agak bertentangan. Mengekspresikan, kitanya healthy, orangnya trauma. Benar juga. Enggak, ketika kita marah-marah ke orang, itu enggak beresin. Betul, kita merasa lega, karena leganya kita merasa ego, kita lebih di atas orang itu, kita marah-marahin gitu. Tapi kemarahan terhadap itu, kesel, dia masih cerita kok, wah gue kesel sama dia, gini-gini. Enggak beres. Beres itu berarti, kita bisa memandang dia, melihat dia, melihat di sosmednya atau apa, tapi marahnya enggak ada. Ingat kejadiannya. Ingat ya, bahwa, forgiveness is not forgotten. Kalau forgotten itu ditekan-tekan. Jadi kita, memaafkan yang sebenarnya, adalah melepaskan energi, yang tersumbat di dalam tubuh. That's memaafkan. Ingat ya, jadi, the truth, memaafkan, itu sebenarnya, forgiving-nya benar-benar, comes dari dalam diri kita. Jadi ketika kita lihat mukanya, udah lega aja, yaudah, it's done. Gitu ya, Pak. Yes. Wow. Yang, yang, teknik yang pertama, yang sering-sering saya bagikan, adalah teknik tapping. Ini, ini bisa dilakukan. Jadi, kapanpun kita, pokoknya, melihat seseorang, tiba-tiba mulas, atau kaki lemas, atau sini tegang, begitu kan. Terasanya di dada, kayak, panas gitu. Di bagian tersebut, sedang ada kekacauan. Oh, oke. Nah, disitulah di tapping. Jadi, kita bisa tapping sini, atau tapping sini, di tempat, di tempat, di mana sensasi. di mana kita merasa itu tegang, atau... Betul, ya, ada sensasi. Jadi sensasi itu, biasanya trauma, tersimpan di tempat, atau di mana, tubuh kita ada sensasi tersebut. Sehingga kita bisa tapping di situ. Tapping-nya itu, berapa lama tuh, Pak? Dan... Kemudian, itu yang pertama. Terus, kemudian, ada juga teknik yang berbeda. Nah, ini menarik sekali adalah teknik yang saya juga bagikan di sosial media saya, yaitu begini, kalau Anda mau menghadapi, saya mengambil foto si orang yang hutan tadi itu, ya. Saya lihat, kesel kan? Marah. Marah kan? Nah, yang menarik adalah ini, yaitu kita mendoakan dia, mendoakan dia bahagia, sukses, sehat, makmur, dan sebagainya. Woy, biasanya kan orang kayak, uh, nyumpahin gitu ya, uh, biarin aja, biar mati lu, gitu. Kita tidak pernah bermasalah dengan dia. Kita itu membenci sosok yang kita ciptakan di dalam diri kita. Oh, wow. Ingat ya? Bahwa dia penipu. Iya. Apakah dia seumur hidupnya nipu? Enggak kan? Di antara jutaan kejujuran, dia nipu satu kali. Jadi, hidup ini mirip seperti role, kamera-kamera film yang berjalan terus, setiap detik berbeda. Iya. Itu kehidupan. Betul. Tapi, judgment kita, trauma itu adalah kita memotret satu bagian, dan ketika nyimpen di situ. Jadi, saya, wajahnya dia, saya taruh di satu frame, kemudian saya stampel liar. Ah. Itulah yang terus kita attack terus. Kita benci di situ. Itu gak kenyataan kan? Betul, betul. Kita pasti pernah menipu. Apakah, apakah adil kalau kita disebut penipu? Iya. Enggak kan? Betul. Ada alat jujuran. Mungkin dia adalah seorang orang tua yang baik, ada seorang suami yang baik pada istrinya, dan sebagainya. Tapi dia kepepet atau, kita gak tahu. Tapi yang rugi kan kita sendiri, kita attack. Iya. Sebenarnya kita doakan bukan dia, adalah sosok yang, yang selama ini kita attack terus. Pak, itu kan menipu, Pak. doa seperti itu gak tulus. Yes. Perlukan dan you make it. Jadi, kita doakan terus, maka lama-lama, apa yang terjadi? Kita, hubungan kita dengan sosok yang kita ciptakan. Ingat ya, bukan dia, tapi hubungan masalah trauma itu, kita dengan sosok yang kita ciptakan itu. Sehingga, hubungan kita ini baik, kemudian baru, kemudian, utang sih, kita boleh, boleh, boleh tagi. Boleh tagi. Boleh tagi. Saya gak bilang, Anda membiarkan, Anda boleh tuntut-tuntutan, dan sebagainya. Tapi, bereskan di dalam dulu. Iya, justru kita salah satu tekniknya tadi, mendoakan yang baik aja dulu ke dia ya. Masuk akal gak gini, Rang? Gini, kalau saya ngantri, kemudian ada orang nyerobot gitu ya. Kemudian saya ambil pentungan. Ya, kemudian saya mentungin diri saya sendiri. Masuk akal gak? Enggak. Enggak masuk akal. Enggak. Tapi coba perhatikan setiap orang di dunia ini. Ketika ada yang ngantri, ketika ada yang nyerobot, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia kesel. Giginya begini. Jantungnya kencang. Kemudian tekanan darah tinggi. Adrenalin kacau. Kekacauan di dalam tubuh. Orang lain yang salah, dia menghukum dirinya sendiri. Oh, bener banget ya. Saya kok jadi ikut marah. Nah, intinya bahwa, Anda boleh bilang, mas, mas ngantri gitu. Tapi, ngapain Anda menghukum diri Anda sendiri dengan itu? Orang itu utang. Berarti kan merugikan saya. Kenapa saya harus memakai, kebencian saya, ruginya dua kali. Ruginya dua kali. Beresin di sini. Beresin di dalam dulu, baru ke sana. Wih. Oke, kalau gitu Pak Gobin, mungkin ini kita sudah mau habis waktunya. Jadi, aku pengen minta Pak Gobin, juga kasih tahu dong ke Hard Rockers, gimana cara yang paling simple untuk merilis trauma, mungkin yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah. Iya. Yang tadi saya bilang, bahwa ketika stres, hal yang pertama, bergerak. Bergerak ya? Bergerak. Itu penting banget. Apapun itu ya? Apapun itu. Ketika stres kan kita cenderung untuk, begitu kan. Padahal ketika itu, tubuhnya sedang fight or flight. Nah, sedang fight or flight, berarti, apa yang terjadi? Adrenalinanya, glikogen dirubah jadi glukosa, bronkusnya lebar, kemudian nafasnya menjadi cepat, jantungnya cepat. Pada saat itu, sebenarnya pembuluh darah kita jadi menyempit. Nah, orang dulu kan kalau dikejar macen, seperti kemarin saya cerita, dia lari. Tapi setiap hari kita, ketika stres, kita duduk depan laptop, kemudian nafas kita cepat, dan itu gampang sekali store-nya, energi di situ. So, apa yang kita lakukan? Kita bergerak. Maka itu kita, penting banget olahraga itu rutin, apalagi ketika kita lagi masalah banyak, stresnya tinggi, Anda olahraga. Anda harus bergerak. Itu yang pertama. Kalau stresnya, jam Senin pagi, Pak ngadepin pos masa, saya harus bergerak. Nah, coba perhatikan tubuh Anda, ketika tubuh Anda, aduh, saya kok tiba-tiba mules ya. Padahal bukan karena kepingin BAB, tapi mendengar itu semua, bisa tapping. Tapping tadi ya, boleh ya. Anda bisa lakukan tapping di situ. Dan kemudian, kalau ada kebencian, Anda bisa lakukan yang doakan orang tersebut. Sebenarnya satu teknik lagi, memeluk emosi. tapi bisa lihat di sosial media saya. Saya ada bagikan di situ. Jadi, jangan lupa untuk memeluk emosi dan merilis trauma, karena trauma itu sebenarnya adalah energi yang stuck di badan kita. Dan jangan sampai tuh ketika energinya stuck di badan kita, emosinya atau traumanya bertambah, nanti malah yang ada menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Yang ada, kita marahnya sama orang lain, tapi yang sakit malah kita. Wah, itu kan malah nggak baik. Yes. Malah jadi rugi dua kali, kalau kata Pak Gobin. Oh my God, Pak Gobin ini kayaknya masih banyak yang pengen kita bahas. Tapi, tenang aja, Harakur juga, kalau pengen tahu lebih dalam lagi tentang TRI, tentang teknik trauma rilis, yang Pak Gobin ajarkan, juga boleh lihat ke social medianya. Pak Gobin juga sering ya, bolak-balik ke Jakarta, dan beberapa kota lainnya untuk mengajar juga. Jadi, Harakur bisa ceki-ceki di sana. Dan pastinya, thank you banget Harakur yang sudah menonton, dan mendengarkan episode kali ini. Mungkin yang ketinggalan sesi on airnya juga nggak apa-apa, tenang aja, karena masih ada, akan hadir di Youtubenya, Hardek FM, dan juga di channel Spotify, di ruang siar juaranya MRA Media. So, once again, we would like to say, thank you so much, have a good rest, have a really good night. Bye-bye Harakurs.